Intro Salam Historia Kali ini kita akan membahas peristiwa seputar reformasi Setelah sidang umum MPR 10 Maret 1998 memilih kembali Soeharto sebagai presiden Pergerakan untuk adanya reformasi meningkat Ditambah dengan kondisi perekonomian yang memburuk Dan berbagai masalah-masalah pemerintahan seperti korupsi Memunculkan berbagai aksi demonstrasi di daerah-daerah yang tak jarang berakhir dengan kericuhan Pada 12 Mei 1998, mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta mentrok dengan aparat keamanan Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Aroyan, dan Hendria Wansi menjadi korban jiwa dari peristiwa tersebut Kematian 4 mahasiswa ini menyulut semangat para mahasiswa untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia 13-15 Mei 1998 di kota Jakarta, Surabaya, dan Medan terjadi kerusuhan dan penjarahan masal hingga kegiatan masyarakat mengalami kelumpuhan 19 Mei 1998, masa mahasiswa berhasil menduduki gedung MPR-DPR dengan tuntutan Suharto mundur dari kursi kepresidenan Pada 20 Mei 1998, 14 Menteri Ekwen Kabinet Pembangunan 7 menyatakan mengundurkan diri dari jabatan mereka secara bersamaan Setelah mendapatkan desakan dari berbagai pihak, akhirnya pada 21 Mei 1998 Presiden Suharto resmi menyatakan mengundurkan diri dari pemerintahan dan digantikan oleh BJHPP Kabar ini disambut gembira oleh berbagai elemen masyarakat dan diperingati sebagai awal periode reformasi di Indonesia Terima kasih